Jenderal TNI Andika Perkasa bersama seluruh jajaran petinggi TNI-AD terus melakukan upaya-upaya konkret demi mendukung pelayanan terhadap penanganan kasus COVID-19 yang dilakukan RSTNI-AD di wilayah DKI Jakarta hingga Jawa. Seperti Rumah Sakit Tingkat 4 Kencana Serang yang sebelumnya keterisian tempat tidur 91 persen kini bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Serang, Banten untuk memanfaatkan gedung Dharma Wanita Serang dijadikan tempat merawat pasien positif COVID-19. Dharma Wanita itu kapan bisa operasional? Mohon izin Bapak melaporkan dari hasil tadi jam 9.30 MOU kami dengan wakil bupat di Kabupaten Serang. kami sudah menandatangannya dan dari Kabupaten akan memberikan ke kita 3 hari ke depan izin Bapak karena proses pemindahan barang-barang yang ada di dalam gedung Dharma Wanita. kalau gitu gini Mas, jadi mungkin ditawarkan bantuan tenaga untuk Kabupaten Serang tadi karena kan mereka 3 hari itu kan untuk memindahkan Mas. Jadi kita tawarkan coba dari batalion baik tenaga manusianya maupun truknya sehingga mungkin bisa lebih cepat sehingga serah terima ke kita pun lebih cepat. Ya Mas Muklas ya ini akan dikoordinasikan oleh asusian operasi untuk dukungan kita ke pemerintah Kabupaten Serang. Terima kasih banyak Bapak. Gedung Dharma Wanita ini direncanakan akan memiliki 30 tempat tidur yang dilengkapi alat kesehatan serta tenaga kesehatan untuk menunjang perawatan para pasien. Penambahan 6 bed yang dilengkapi alat ventilator di ruang CICU RSPAD Gatot Subroto sudah siap dioperasikan dan 30 prajurit BKU Kesehatan secapai adik telah datang dan siap untuk bertugas. Penambahan kapasitas CICU yang hari Senin lalu diperintahkan dari Bapak Kasan, izin Bapak. Kemarin direncanakan 14, namun setelah dihitung kembali, yang mampu laksana itu 12, Bapak. Oh jadi 6 lagi ya? Ya. Yang 2 lagi kenapa itu? Yang 2 nanti berkaitan dengan alat ventilator yang saat ini sedang dalam perbaikan, Bapak. Oke, lanjut. Kemudian ini stok region yang mulai menipis, Bapak. Saat ini tinggal 9 hari lagi, Bapak. Ini kan PCR 9 hari lagi. Sedangkan yang ekstrasi perharinya berapa sih, Mas? 600, Bapak. Oke, coba dari ASLOG mungkin bisa memberikan update. Akan segera kami komunikasikan dengan Kabaran Mer dan Nitra untuk penambahan SPRI. Berapa yang diperlukan coba untuk hari Selasa, Pas Budi? Paling tidak kami perhitungkan untuk 10 atau 20 ribu, Pak. Ya, kalau bisa 20 ribu, Mas Yanni. Jadi jangan mepet-mepet kalau 10 ribu itu cuma 15 harian itu agak rawan. 20 ribu sekalian ya. Oke, itu aja Mas Budi. Lanjut. Selanjutnya kami akan menyampaikan video berkaitan dengan kondisi terkini dari rumah sakit lapangan. Ini terakhir untuk semua partisipan rumah sakit-rumah sakit. Jadi saya ingin, kan kita ini membantu nih, maksudnya dari Makras Besar Angkatan Darat, membantu untuk troubleshooting atau membantu pemenuhan kekurangan tenaga kesehatan, beberapa logistik yang memang kami bisa. Jadi saya ingin semua rumah sakit memperbaiki, memperbaiki kualitas pelayanan. Kalau kurang tenaga medis, kami pasti akan berusaha terus membantu untuk mencarikan. Itu saja perangkanan saya siang hari ini. Tingkatkan pelayanan di rumah sakit masing-masing. Terima kasih.